Intro Halo sahabat gula, teman-teman Pada kesempatan kali ini, saya sudah berada di Soloparagunmal yang di sini dilaksanakan Screening Donor Plasmata Falesen. Acara ini diselenggarakan oleh PMI Kota Surakarta dan juga bekerja sama dengan Soloparagunmal Rotary dan Pempat Surakarta. Anda sudah dapat ujian dari ini, mari kita ikuti. Pempat Surakarta dan Pempat Surakarta Sebenarnya keinginan mereka untuk mendonorkan plasma ini luar biasa. Mungkin di tahap awal, nanti berikutnya mungkin beliau akan mengagendakan. Bahkan saya juga dapat info yang dari komunitas di Soekarno pengen juga di grup itu melihat mereka juga ingin mengadakan kegiatan seperti ini. Karena terus terang permintaan plasma memang hari-hari kita banyak, kita 50 dan sebagainya. Jadi itu hampir tiap hari seperti itu. Tetapi hari ini saya sudah lumayan berbahagia karena saya sudah berani menjawab silahkan membawa solat pengantar dan semplot darah. Kalau kemarin-kemarin itu jawabannya masih mau maaf, tetap belum tersedia. Mungkin teman-teman mendengarkan jawaban saya tetapi minggu minggu ini sudah jawabannya mau maaf, silahkan membawa solat pengantar dan semplot darah untuk membocokkan karena plasma tadi sudah tersedia. Meskipun belum 1% tapi sudah lumayan ini. Jadi harapannya tiap hari kami tetap kalau staf yang tersedia free. Karena begitu masuk langsung dipangkat. Jadi ini jawaban kami sebenarnya sudah ada yang paling minta O. Itu utama ABO. AB masih sangat-sangat minim. Kemarin staf AB kami tinggal 6 atau 8. Itu yang masuk sudah beberapa. Jadi masih tetap membawa keluarga juga kalau yang AB. Kalau ABO sudah ada staf tersedia. Staf itu begitu ini ada langsung minta. Jadi kalau yang free free, yang benar tersimpan ya tetap kami pun menyampaikan belum ada. Tetapi kalau minta nanti aja pendolong langsung dipangkat. Itu seperti itu. Harapannya karena mereka sebenarnya tiap 2 minggu masih bisa untuk di mendonaskan plakmanya lagi. Harapannya ini nanti moga-moga doanya itu mungkin 100% lolos semuanya. Harapannya. Kemudian nanti 2 minggu masih bisa dipangkat lagi. Sudah dengan screening atau hasil screening yang ada. Terutama anti businya. Seperti itu. Jadi hari ini Rotary Club Solo Area. Saya bersama asisten governor Marta Kristiana. Dan salah satu presiden dari plus. Masih di resmaren. Dan teman-teman Rotary. Anak-anak buda Rotary. Tergerak. Dan kami terinspirasi dengan anak-anak muda dari kelompok penyitas. Yang menyedihkan dirinya datang. Dari Rotary diajak untuk bekerjasama dan terlibat dalam program screening plus 8 kawasan ini. Menurut kami ini sebuah kegiatan yang sangat dihukupkan. Dan sangat menyentuh karena yang bekerja anak-anak muda. Mereka dari kelompok penyitas ini tergirap untuk mengikut membaikkan dirinya. Untuk bisa membantu bersama. Sini Rotary hadir untuk mensupport kegiatan ini. Dengan memberikan gift kepada seluruh peserta yang sudah selesai. Kami memberikan jamu herba. Sambiloto Herba Mimo. Kemudian kami juga memberikan susu. Untuk supaya semua teman-teman penyitas yang mendonorkan diarahnya. Hari ini bisa sehat. Dan harapkan kami ke depan. 150 peserta yang sudah mendaftar lalu di link. 50 peserta on-site nanti. 700 totalnya. Benar-benar bisa ikut membantu kepada Solo dalam perlindungan pandemi ini. Janganlah PMI ini kan butuh tidak hanya pendonor darah biasa. Janganlah juga darah biasa itu. Tetapi karena dalam kondisi COVID ini. Banyak masyarakat yang terpapar itu. Yang kondisinya parah. Membutuhkan donor darah plasma convolution. Ini perlu sekali. Maka PMI menyampaikan pada seluruh masyarakat menyintas. Menyintas untuk mendonorkan plasmanya. Jadi tidak hanya sekali ini. PMI perusahaan sudah tiga kali. Sudah tiga kali. Ini tinggal mengambil saja. Tinggal diurutkan sesuai jadwalnya. Apakah mereka memenuhi syarat atau tidak. Pementerian kota mengapresiasi apa yang diinisiasi PMI. Dan bekerja sama dengan para tuan yang punya tempat. Termasuk Rotary. Ini kerja-kerja kemanusiaan. Supaya segera ekonomi bergerak kembali. Harapan kami setelah tanggal sembilan. Kalau ada pengelenggaran lagi kita di level tiga atau bahkan dua. Mal bisa bergerak kembali. Bukan malnya itu. Tetapi di dalamnya ada tenaga kerja puluhan itu. Bukan bosnya. Tetapi masyarakat menengah kebawah yang menjadi tenaga kerja itu kan kena semua dampaknya. Dia tidak bisa dalam satu bulan berganti pekerjaan begitu. Dia masih jaga ke itu. Sekarang satu bulan akan maksud akhirnya. Sampai jumpa sahabat. Sampai jumpa sahabat. Sampai jumpa sahabat. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Selamat menikmati. Selamat menikmati.